Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Aksatria Krishna Yang kedua Anastasia Mulya Paradigma Yang ketiga Fitra Nawah Yunita Dan keempat adalah Harman Adar Dan kelima adalah Muhammad Erwin Saputra Sekarang kami akan menjelaskan tentang demokrasi Pancasila Hampir semua negara yang ada di dunia Meyakini bahwa demokrasi adalah tolak ukur Dari keabsahan politik setiap negara Yang beryakinan bahwa kehendak rakyat Adalah dasar utama kewenangan dari suatu pemerintahan sistem politik demokrasi Pada saat ini hampir semua pemerintahan yang ada di dunia Mengaku bahwa sistem pemerintahan yang mereka jalankan adalah demokrasi Hampir tidak ada negara di dunia yang ingin dikatakan sebagai negara pertama yang demokratis Banyak sekali definisi demokrasi yang dimukakan oleh para ahli politik Yang pertama Aristoteles Aristoteles mengemukakan bahwa demokrasi yaitu suatu kebebasan atau prinsip demokrasi Demokrasi ialah kebebasan karena hanya melalui kebebasan setiap organ negara yang bisa saling berbagi kekuasaan di dalam negaranya Yang kedua Abraham Lincoln Abraham Lincoln mengartikan bahwa demokrasi itu ialah pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat Atau government of the people, by the people, and for the people Menurut Muhammad Hatta, demokrasi desa memiliki lima unsur Yaitu rapat, mufakat, gotong royong, hak mengadakan protes bersama, dan menyingkir dari kekuasaan Raja Absolut Prinsip yang terdapat dalam demokrasi Pancasila sedikit berbeda dengan prinsip demokrasi secara universal Ciri-ciri demokrasi Pancasila ialah pemerintahan berjalan sesuai dengan konstitusi Terdapat pemilu secara berkesinambungan, adanya penghargaan atas hak asasi manusia, dan perlindungan untuk hak minoritas Merupakan kompetisi dari berbagai ide dan cara dalam menyelesaikan masalah Ide yang terbaik akan diterima ketimbang dari suara terbanyak Isi pokok demokrasi Pancasila ialah Pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 dan penjabarannya dituangkan batang tubuh dan penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 Menghargai dan melindungi hak asasi manusia Pelaksanaannya kehidupan ketatanegaraan berdasarkan dari kelembagaan sebagai sendi dari hukum yang dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Yaitu negara hukum yang demokratis Asas demokrasi Pancasila terdapat dua asas, antara lain Satu, asas kerakyatan Asas kerakyatan ialah asas kesadaran untuk cinta kepada rakyat manunggal dengan nasib dan cita-cita rakyat serta memiliki jiwa kerakyatan atau menghayati kesadaran senasib dan cita-cita dengan rakyat Yang kedua, asas musyawarah Asas musyawarah ialah asas yang memperhatikan aspirasi dan kehendak seluruh rakyat yang jumlahnya banyak dan melalui forum permusyawaratan untuk menyatukan pendapat serta mencapai kesepakatan bersama atas kasih sayang untuk kebahagiaan bersama